Saudara pipa gas milik perusahaan pembangkit listrik tenaga panas bumi di Mandailing Natal, Sumatera Utara, Bocor. Akibatnya warga di sekitar lokasi keracunan. Video amatir ini menunjukkan kebocoran pipa gas terjadi saat pengeboran sumber panas bumi oleh PT. Sorik Marapi Geothermal Power. Semburan gas dan air pekat menggedangi jalan di sekitar perusahaan itu. Bukan kali pertama, kebocoran gas juga terjadi Maret lalu. Kapolres Mandailing Natal, AKBP Reza Khairul meminta perusahaan segera menutup sumur gas yang bocor dan mengimbau warga tetap tenang. Ya, sementara untuk hari ini kita fokus evakuasi warga yang menjadi korban, yang terdampak. Terus kemudian perusahaan harus segera menutup sumur yang menyembur tadi. Selanjutnya kami mengimbau kepada masyarakat desa Semangur Julu terutama, agar tetap tenang, ya, serahkan pemasalan ini pada Pak Bupati dan seluruh lokoh Winda dan para tokoh masyarakat desa. Hingga kini lebih dari 20 warga desa Sibanggur Mandailing Natal Sumatera Utara keracunan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Panyambungan. Para korban mengalami sesak nafas, pusing, mual hingga muntah. Warga bercerita mereka mulai keracunan saat tiba-tiba mencium bau menyengat. Orang lagi kerja di sawah, kena banyak panen, sama padi, tiba-tiba catang bau menyengat. Terus kondisi korban ini, Bang, gimana di muntah-muntah? Buat geletak dimana, Bang? Dari perusahaan, dari petbang, Bang.